Orang kena sakit kencing manis itu rata-rata orang tua ya. Namun hari ini ternyata trennya itu malah semakin maju gitu. Jadi yang muda pun ternyata sekarang juga sudah mulai banyak yang terkena. Kita ikhtiar kita gitu kan. Bagi mereka yang terkena memang kencing manis atau diabetes diusahakan ya. Coba lah tetap bisa menggunakan obat-obat hirba tradisional ya. Untuk apa usaha ya sebagai usaha untuk mengobati penyakit diabetesnya ya. Saya kira gak ada salahnya bahkan banyak yang mengatakan oh bisa sembuh nih. Dari pengalaman beberapa pengalaman dari banyak orang gak cuma satu orang. Oh gunakan ini tanaman obat ini. Saya Ahmad Batoni. Kali ini kita bersama praktis hirba geria hirba Bapak Ahmad Wayudi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahmad? Alhamdulillah. Baik mas. Kali ini Pak Ahmad kita mau membahas seputar diabetes. Hari ini banyak sekali orang-orang terkena penyakit kencing manis atau penyakit diabetes. Sebagai praktisi hirba bagaimana pendapat Anda tentang penyakit ini? Oh iya baik mas. Jadi saya tanya dengan penyakit diabetes ya atau mungkin kalau orang dulu sering menyebutnya itu kencing manis gitu ya. Ini memang di masa-masa terakhir ini, hari-hari terakhir kita ini memang banyak yang semakin, ya jumlahnya itu semakin banyak gitu ya. Jadi yang terkena semakin banyak. Kalau dulu kan biasanya orang kena sakit kencing manis itu rata-rata orang tua ya. Namun hari ini sih ternyata trennya itu malah semakin maju gitu. Jadi yang muda pun ternyata sekarang juga sudah mulai banyak yang terkena. Nah ini ada apa kan gitu kan? Nah kita sebagai praktisi hirba, televisional kita juga melihat fenomena demikian. Jadi memang ini mungkin terkait dengan gaya hidup, demikian juga pola pikir gitu ya. Termasuk stres itu juga memang hal yang memang ikut jadi pencetus juga ya. Jadi pencetus orang juga nanti kena diabetes walaupun tentu terakumulasi kumpulan dengan banyak faktor-faktor yang lain gitu ya. Ya gaya hidupnya, mungkin juga kurang olahraga, kurang gerak. Makanannya juga sekarang Masya Allah banyak sekali kan gitu makanan sampai saya gak hafal sekarang gitu ya. Makanannya juga kalau manis-manis sekali gitu ya. Pedus-pedus banget gitu ya. Nah ini juga kita lihat kalau makan makanan manis berlebih-lebihan. Kemudian juga makanannya juga. Ya yang lain juga lah makanan yang lain juga ternyata tidak diimbangi dengan gerak gitu kan. Acah anak muda sekarang bidangnya maker gitu ya. Iya Pak. Malah segera ya gitu ya. Iya. Malah segera. Nah ini juga pengaruh nanti. Jadi orang akhirnya juga akhirnya banyak yang kena. Kena diabetes. Termasuk juga minum air putihnya juga mungkin kurang. Ternyata malah minum minuman energi itu kemudian atau minuman yang bersoda. Jauh malah gak minum air putih. Karena kebutuhannya kan misalnya dia minum air putih. Nah ini semua saya kira akumulasi ya dari berbagai macam sebab. Ya termasuk tadi ya gaya hidup. Ya makanannya yang sudah macam-macam juga. Kemudian males gerak. Males gerak gitu ya maker tadi gitu ya. Termasuk juga stressnya juga. Wah ini dah yang jadi apa namanya. Jadi pencetus sampai akhirnya banyak orang. Ya dan gak cuma yang tua namun juga yang mudah sekalipun hari ini sudah mulai terkena gitu ya. Ada yang saya pernah kenal itu sampai orang baru 20 tahun. Atau gak ada 20 tahun dia udah kena diabetes. Saudara pak atau apa ya? Ya ada kenalan lah gitu ya. Ada kenalan yang ternyata terkena. Jadi demikian mas. Jadi itu sedikit yang mungkin saya lihat aja ya. Nah nanti kalau para medis kan. Dari medis kan mungkin udah nyebutin juga. Ini faktornya kayak gini keturunan sepertinya. Namun tentu yang paling banyak adalah kaitannya dengan tadi ya. Pola hidupnya, pola pikirnya, makanannya, macam-macam. Jadi gitu mas. Ya baik Pak Ahmad. Sampai saat ini diabetes itu katanya dianggap tidak bisa disembuhkan gitu Pak. Harus minum obat untuk mengontrol darahnya selamanya. Dalam pengobatan tradisional itu bagaimana Pak tanggapannya berkait hal tersebut? Ya jadi mungkin dulu pernah kita sampaikan juga bahwa sebenarnya memang sudah menjadi piyakinan semua orang sebenarnya. Yang namanya penyakit itu apapun, seberat apapun tetap ada obatnya gitu kan. Cuma memang boleh jadi di hari ini memang belum ditemukan. Ya secara medis belum ditemukan. Obat yang memang patent sehingga kemudian bisa sembuh total gitu ya. Sehingga ada anggapan bahwa kalau udah kena diabetes, nah bensin manis yaudah. Harus minum obat terus seumur hidup. Nah itu tentu karena tadi ya, karena memang mungkin pengobatan secara patentnya itu mungkin belum menemukan obat yang khusus gitu ya. Nah namun dari sisi tadi ya kita sudah sampaikan, semua penyakit ada obatnya. Nah kita tetap harus ikhtiar yang jelas. Ya termasuk dari sisi tradisional zaman dulu orang tua kita. Karena ya masyarakat di Indonesia pun sudah mengenal banyak tanaman yang digunakan untuk mengobati penyakit kencing manis. Mungkin di podcast kita dulu pernah juga ya pernah disampaikan ya. Bahwa nanti ini manis, banyak manis yaudah. Nanti di netralin dengan minum yang agak pahit-pahit gitu kan. Untuk netralin gitu ya. Nah tentu sekali lagi kita ikhtiar kita gitu kan. Bagi mereka yang terkena memang kencing manis atau diabetes diusahakan ya. Ya cobalah tetap bisa menggunakan obat-obat herbal tradisional ya. Untuk apa, usaha ya. Sebagai usaha untuk mengobati penyakit diabetesnya. Ya saya kira gak ada salahnya. Bahkan banyak yang mengatakan oh bisa sembuh nih. Dari pengalaman, beberapa pengalaman dari banyak orang. Gak cuma satu orang. Oh gunakan ini tanaman obat ini. Oh ini bagus nih bisa sembuh sebagainya. Ya bisa tuntas ya. Nah ini tentu sekali lagi tetap kita ikhtiar. Ya kesembuhan tentu di tangan Allah. Namun banyak dari kasus-kasus. Banyak dari pengalaman mereka yang sakit kencing manis. Diabetes pun mereka juga bisa sembuh total. Ya tentu dengan tetap. Tadi ya berhatikan pola hidupnya. Pola makannya sebagainya tetap harus diperbaiki juga. Jadi gak cuma sekedar minum obat. Jadi mas saja. Tanpa merbaiki yang lainnya. Jadi seperti itu mas. Iya Pak Ahmad tadi disebutkan bahwa ada tanaman-tanaman untuk mengobati penyakit diabetes ya. Itu apa aja Pak Ahmad? Bisa dijelaskan. Ya. Di Indonesia ini cukup banyak. Tadi sudah saya sebutkan ya. Cukup banyak itu. Tanaman obat yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Sampai hari ini ya. Untuk mengobati penyakit kencing manis atau diabetes. Seperti misalnya mungkin mas pernah dengar ya dimasuk pari misalnya. Itu kan pahit itu. Iya. Walaupun kita kadang makan juga untuk apa namanya. Untuk apa ya sayur ya. Iya lau. Kemudian apa namanya. Bulotowali. Kemudian juga seperti kumis kucing. Sambilotong. Ada dandang gendis. Nah ini ada agak namanya agak keren juga ini dandang gendis. Ya emang gendis-gendis itu artinya gula. 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 Kemudian ada lagi misalnya daun salam juga bisa. Kemudian juga bisa menggunakan kayu manis. Ya banyak lagi. Ya cukup banyak itu. Cukup kaya kita. Di Indonesia ini cukup kaya. Tanaman herbal. Tanaman obat yang bisa dijadikan ekhtiar untuk pengobatan penyakit diabetes. Sehingga saya kira kita semua harus buka mata lah lebar-lebar. Artinya apapun pengobatan itu selama bukan pengobatan yang ada full ofatnya gitu ya. Ada siriknya. Dan memang secara pengalaman juga ada buktinya. Atau mungkin penelitian kalau sekarang ya. Ya silahkan. Gitu ya. Masuknya tadi ya. Kita bisa ikhtiar dengan tanaman obat termasuk tadi mungkin yang belum saya sebutkan. Cipulukan juga ya. Cipulukan. Tanaman cipulukan itu juga fokus. Untuk pengobatan sakit diabetes atau kensin manis. Kayak gitu mas. Baik pak. Di hadapan kita ada obat bernama diapsulin. Diapsulin ya. Apakah di sini terdapat kandungan tanaman herbalnya? Yang disebutkan tadi mungkin ya. Jadi di sini ya Alhamdulillah sudah dibuat sebuah ramuan ya formula yang saya kira cukup ringkas ya. Cukup apa namanya praktis. Ya karena kita itu bagaimanapun tadi kalau saya sebutkan ya mungkin perlu saya tambahkan. Orang tahu misalnya obat pakai diabetes bisa menggunakan samiloto, bisa menggunakan botawali, bisa menggunakan daun salam, bisa menggunakan kumis kucing gitu ya. Namun biasanya bagaimana? Kalau harus meracik sendiri, godok sendiri atau mungkin harus numpuk sendiri. Biasanya godok itu. Digodok ya. Itu rata-rata biasanya ya. Itu bagaimana? Paling bertahannya satu dua hari atau berapa hari aja. Gitu kan. Mungkin seminggu lah atau mungkin dua minggu. Abis itu bagaimana? Berhenti biasanya. Kenapa demikian? Karena ya mungkin kurang praktis. Demikian juga mungkin kita kesibukan kita. Macem-macem gitu kan. Udah kerja pagi kerja. Pagi mungkin udah nyiapin anak-anak dan sebagainya. Ya kemudian kerja sampai mungkin sore hari. Kapan mau godoknya kan gitu kan. Akhirnya bagaimana? Bukan tanaman obatnya yang gak berkhasiat. Namun karena berhenti di tengah jalan untuk berobatnya kan gitu. Nah cuma ini dengan adanya apa namanya seperti diapsulit ini ya. Ini adalah formula atau ramuan dari beberapa tanaman herbal yang kita sebutkan tadi. Tiga di antaranya yang kita sebutkan sebagai tanaman yang bermanfaat untuk mengobati penyakit diabetes. Apa itu? Itu disini disebutkan ada ekstrak kumis kucing. Ya tanaman kumis kucing. Betul-betul tanaman ini ya. Bukan kucing kemudian dipotong kumis ya. Ya salah gitu ya. Karena ada memang juga yang keliru seperti itu. Ya ada yang bilang ini kumis kucing, potong kumis kucing dimana? Ya bukan itu ya. Misalnya tanaman kumis kucing. Yang dimanakan daunnya biasanya. Ini dimanakan daunnya ekstrak daun tanaman kumis kucing. Demikian juga ada tanaman sambiloto. Ya tanaman sambiloto ini juga bagus sekali untuk mengontrol gula darah. Ya seseorang yang tinggi nanti bisa dikontrol, diturunkan sehingga tidak tinggi lagi. Kemudian ada juga tanaman brotowali. Ini pahit-pahit ini rata-rata pahit yang dua ini. Sambiloto dan juga brotowali ini pahit. Nah ini sudah tiga herbal ini sudah kita formulasikan dalam satu. Satu kapsul. Ya kapsul ekstrak lagi. Sehingga bagaimana ada sisi kepraktisannya. Kalau tadi kita harus numbuh, harus ngodok, macam-macam. Wah kita sulit. Jangan sekarang apalagi itu kan. Kurang sibuk, macam-macam, pengennya cepet dan sebagainya. Udah ini praktis nih. Ya tiga dari tanaman yang bermanfaat untuk diabetes. Untuk membati kencing manis sudah ada di sini dalam satu kemasan, satu kapsul. Tinggal minum pagi sore atau mungkin tiga kali sehari. Ya ini sebagai ikhtiar bagi mereka yang memang terkena penyakit diabetes. Ini juga nanti akan ikut membantu perbaikan dari organ tubuh yang memang mengontrol gula dalam darah. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi kita, bagi saudara sekalian yang memang punya penyakit kencing manis bisa mengkonsumsi ini. Dan ini juga cukup bagus lah. Insya Allah tiga tanaman ini sudah cukup bagus untuk mengontrol gula darah. Kemudian juga ikut membantu memperbaiki organ yang terkait ya. Organ yang mungkin bermasalah terkait dengan kontrol gula dalam darah kita. Selain mengkonsumsi obat diabsulin, bagaimana cara menunjang agar obat ini lebih... Seseleng gitu ya. Lebih berkhasiat, lebih bisa di... Apa namanya, manfaatnya bisa didapatkan kan gitu ya. Ya sudah kita sampaikan di depan tadi. Bahwasannya di samping kita minum obat herbal, kemudian juga kita harus imbangi dengan pola hidup yang sehat gitu kan. Jadi geraknya jangan lupa gitu kan. Kita sekarang kan ya karena mungkin teknologi dan sebagainya kadang malas gerak. Gitu ya kemana-mana ada harus naik kendaraan, berhabis dari kendaraan, naik lagi kendaraan sebagainya. Ya sehingga kaki kita jarang untuk jalan gitu kan. Demikian juga aktivitas fisik. Ya aktivitas fisik itu penting sekali. Ya sehingga diusahakan orang untuk kita tetap beraktivitas fisik, kemudian jalan sebagainya. Ini untuk membantu kesehatan kita lebih prima. Termasuk juga kalau misalnya sulitan seperti itu juga, wah gak bisa nih tiap hari harus jalan kaki. Ya sudah kita agendakan untuk olahraga. Ya gitu ya. Entah sepekan sekali atau sepekan dua kali. Sebagainya yang penting ada aktivitas fisik, gerak. Sehingga apa namanya tubuh lebih prima, lebih fit. Termasuk juga kuliah dalam darah kita bisa terkontrol. Kemudian makanan juga demikian. Pola makanan yang tentu harus, pola makanan yang sehat kan gitu ya. Tidak kemudian memil, terus sudah makan, kemudian memil lagi gitu ya. Kemudian juga tentu harus dipantau juga ya. Supan makanannya seperti apa gitu kan. Ya tentu yang sudah resep terkena gitu kan. Tetap harus ngurangi ya konsumsi yang apa? Yang manis? Manis. Manis kan gitu ya. Tentu dikurangi dulu lah. Ya sambil ya apa namanya, ya konsumsi obat herbal yang kita anjurkan tadi. Ya demikian juga tentu tidak kalah pentingnya adalah mengontrol mindset kita, mengontrol pikiran kita, ya stress kita dimanage dengan baik gitu ya. Karena ini bagaimanapun pengaruh, ya pengaruh kepada kesehatan kita. Kalau stress ya enggak cuma diabetes aja, yang lain pun bisa jadi akan ikut bermasalah dari organ dulu kita. Jadi gitu mas, itu diantara mungkin yang bisa kita praktekan gitu ya. Kemudian Pak Ahmad, ketika mengkonsumsi obat ini apakah ada pantangannya begitu? Ada pantangannya ya? Ya tadi yang kita, bagaimana kita sebutkan tadi ya. Jadi kalau, apa namanya, aktivitasnya, kemudian dia tetap malas gerak, ya tentu harus dipantang gitu ya. Kita berusaha gerak fisik gitu ya. Kemudian makanan-makanan tadi, termasuk minuman yang saya anjurkan untuk tetap dihindari dulu lah. Dihindari ya, yang seperti minuman energi gitu ya. Yang penuhkan energi, kemudian juga, apa namanya, minuman yang sangat-sangat manis sekali. Yang biasanya yang soda-soda gitu ya. Ya kita enggak perlu nyebutin mereknya, yang jelas sudah pada paham gitu ya. Yang bersoda, bagaimanapun, yang sangat manis sekali, udah lah. Itu ditinggalin dulu gitu ya. Itu yang jadi termasuk di antara pantangan. Nah ini juga, ya bagi yang memang mengkonsumsi obat dari dokter, kita harapkan juga tetap kontrol terus ya, ini ya, di cek ya. Di cek gula darahnya, jangan sampai kemudian sudah kaset bawah ternyata, misalnya gula darahnya sudah rendah, kemudian minum lagi. Minum dari dokter, sudah kasih obat, kemudian sudah kaset gula darahnya rendah, kemudian kok masih minum ini lagi? Oh, nanti drop nanti. Jadi tetap dianjurkan untuk cek, ya. Cek secara rutin juga. Cek yang sudah kena ya, cek secara rutin. Jadi itu beberapa yang mungkin kita, apa namanya, yang enggaknya diperhatikan. Dan juga ada yang tadi perlu dihindari juga. Tadi yang dihindari juga tentu stres, gitu ya. Stresnya juga dihindari. Ya, makanan-makanan yang enggak sihat juga dihindari. Malas geraknya juga yang tidak. Itu sepantangannya, saya kira. Gitu. Baik Pak Ahmad, bagi yang belum terkena penyakit diabetes, bisakah minuman, minum ini bisa untuk berjaga-jaga atau mencegah penyakit diabetes, gitu? Iya, bisa-bisa. Enggak masalah. Jadi misalnya kita ada, sebagian kita yang mungkin habis konsumsi makanan yang manis banget. Uh, ini manis banget ini. Kayak kita kadang-kadang kayak gitu. Kemarin saya habis disukui teh itu, ya enggak disukui deh, karena beli. Kalau disukui kan gratis ya. Disukui sama penjual, gitu kan. Manis sekali itu. Padahal saya kan senang memanis. Tapi bagaimana, ini manis sekali, gitu. Maka bagaimana bagi mereka yang habis konsumsi seperti itu, ya bagaimana ya segera, habis termasuk diantara penjaga ya, biar enggak kena diabetes, biar turun deh. Ya, minum ini enggak apa-apa. Walaupun saya enggak anjurin untuk rutin ya, karena emang enggak ada masalah ya. Belum ada masalah diabetes. Jadi mungkin seminggu sekali lah. Atau mungkin pas dia habis konsumsi tadi yang sangat manis, dan sebagainya tadi, maka dia bisa, oh ini kelihatannya, apa namanya, nanti pengaruh nih, gula dari saya bisa tinggi, bisa ya. Konsumsi itu. Dia sebagai pencegah juga. Jadi demikian, mas. Baik Pak Ahmad. Adakah saran agar kita tidak terkena penyakit diabetes Pak Ahmad? Ya. Sudah kita sampaikan juga nanti ya. Untuk, supaya kita enggak kena ya, tadi, jangan malas untuk gerak, jangan maker. Ya, kemudian konsumsi makanan yang sehat juga. Ya, nge-mailnya juga boleh, tapi jangan terlalu kebanyakan ya. Semua kalau kebanyakan itu enggak bagus ya. Kemudian sekali lagi, tadi pola pikirnya ditenangin, tetap relax kita. Ya, jangan kemurungsung orang yang sehat bilang. Ya, sehingga kita stress gitu ya. Sudah dihadapi dengan tenang aja semuanya. Nanti akan, ya kita bisa insya Allah terhindar dari diabetes. Dan jangan lupa tadi, kalau bisa, diusahakan untuk cek gitu ya. Kalau apalagi sudah mulai usianya 30, mungkin 25an ke atas ya, 20-40an nanti, diusahakan cek ya. Murah ya, cek gula darah itu ya. Di apotek ada, di mana ada. Supaya kita bisa, oh ini saya ternyata tinggi. Sebagainya bisa lebih dini untuk, ya mengontrol gula darah-darah. Jadi demikian. Mungkin itu mas, yang bisa saya menekan. Baik Pak Amat, terima kasih atas informasi yang diberikan, terkait penyakit diabetes ini. Ya, termasuk juga ini ya, diapsulin ya mas ya. Ya. Terima kasih telah menonton podcast Gria Herba. Tadi kita sudah membahas, seputar diabetes dan obat diapsulin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan masa kini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.